Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada energi yang lagi merasa bahagia gitu Seneng ya Terus anak aku ngasih lilin tiga Katanya mah Sumbu yang kemarin itu buat bikin video itu lilinnya Sumbunya gitu ya Banyak tuh aku beli ya kan Lilin apung gitu tapi gak tau dimana Tiba-tiba anak aku ngasih ini Artinya disini tuh ada tiga Yang akan datang tiga orang jodoh ya Yang akan hadir Ini ya Ini ciri-cirinya ada tiga orang Yang pertamanya orangnya itu sedikit agamis Ya Berjiwa spiritual Yang satunya masih muda Yang satunya lagi Tengah-tengah umurnya gitu Sepantaran sama kalian yang cemuruan banget Bener gak kalian ada yang naksih tiga orang Kita nyalain aja ya Satu lilin ini Ini kayaknya kalian milih Milih ini nih Orangnya tuh Pacar kalian tuh cemuruan gitu ya Oke coba-coba-coba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Dinyalain Kenapa sih harus pake Lilin-lilin gitu ya Aku tuh Aku tuh orangnya gak Punya temen ya kan Aku tuh sendiri-sendiri lah Kalo kemana-mana tuh Ya kalo kemana-mana tuh Aku tuh lebih ke Gak banyak orang Aku sukanya sendiri gitu ya Jadi lebih ke Ada lilin aku Merasa nyaman gitu Oke Energinya Energi kebahagiaan Tadi udah saya ceritain ya Kalian tuh bakal ketemu sama Tiga cowok gitu Yang beda-beda karakter Ataupun emang udah ketemu sih ya Cuman dianya tuh kayak yang Belum berani mengungkapkan Isi hatinya Kayak gitu Karena Mungkin kaliannya Apa ya Agak-agak Pemalu lah Ya ya juga pemalu gitu Sama Oke Disini ada Tentang sebuah Yang pertama yang aku lihat Adalah tentang The World of Fortune Hooray The World of Fortune Dimana kalian disini Akan ada perubahan Perkembangan Seperti Dapat rejeki noplog Dapat kerjaan baru Atau dapetin Sesuatu hal yang Menakjubkan dalam hidup Gitu ya Pokoknya ada perubahan aja Ada perubahan Kebahagiaan Yang akan segera Hadir Jadi roda tuh berputar guys Yang tadinya kalian sedih Sering nangis Gitu ya Sering kecewa Disini bakal Ada orang yang akan Membahagiakan gitu Tiba-tiba Tiba-tiba ada kabar Yang membuat kalian tuh Jingkrak-jingkrak Bahagia banget Kayak gitu ya Disini sepertinya Ada seseorang Yang mendukung Dan membahagiakan Perasaanmu disini ya Karena ada Di antaranya Ada beberapa pilihan juga sih Yang datang ke kalian ya Kalian tuh lagi Milih kerjaan dulu Karir dulu gitu Atau Memang ya Kalian mesti Punya teman hidup Yang sejati Kayak gitu Nah disini Ada orang yang masih Ngegangguin kalian Gitu ya Entah itu mungkin Shadow inside nya kalian Yang Kalian trauma gitu Gak mau Membuka hati Disini ada seseorang Yang kaya raya guys Yang cinta sama kalian Disini Mungkin bisa aja Dia tuh kaya hati Kaya harta Ya kan Pokoknya kaya dengan Keilmuan lah Orangnya cukup bagus ya Kalau dalam segi agama ya Salah satunya Tadi Itu udah sebutin ya Ada salah satu Seseorang disini Yang Beraura hijau Aura hijau itu Aura yang Religius Kayak gitu ya Nah Seseorang disitu Ingin Membahagiakanmu Ingin meminangmu Sepertinya ya Tapi mungkin Dalam waktu dekat Atau memang Udah pernah Ngomong sebelumnya Ma kalian Tapi kaliannya Yang cuek-cuek aja gitu Karena mungkin Banyak hal yang Belum terselesaikan Masih ada Unfinished business Sama Mantan-mantan yang dulu Nah Disini Ada beberapa juga Jodiak Gemini Yang termenung Sedih ya Tuh Kalian jangan sedih tuh Lagi ada The way of fortune Kemanangan masih ada Di tanganmu gitu Menuju Gerbang Kekuatan Kebahagiaan Tentang Gerbang Pernikahan Gini Jadi ketika Misalnya Pasanganmu lagi Marah sih Misalnya Karena ada The devil juga Yang disini tuh Dia lagi Bener-bener Sibuk banget Dia ngegangguin Kamu Ataupun Ada orang yang Udah bikin Kamu sedih Udah nipu Kamu Ataupun apa Tapi disini Kalian akan Bangkit dari Keterpurukan itu Menjadi Sebuah Kebahagiaan Yang nyata Nah terus The devil juga Bisa dikatakan Bahwa kalian punya Kekuatan Yang kayak Bergairah Ada gairah Dalam seseorang Yang kalian suka Ataupun Kalian punya Gairah tersendiri Terhadap seseorang Yang kalian suka Nah Ini ada Apa ya Indikasi-indikasi Yang kenapa Kalian tuh Murung ya Karena ini tuh Ada pasanganmu Yang suka Mendominasi Jadi dia itu Suka bikin kalian tuh Senewan Kayak gitu Dia suka bikin kalian sedih Ya Disini Dia pun merasakan Hal yang sama Ketika dicuekin Sama kalian Sekarang gantian Guys Aduh ini banyak Yang mau Ini apa sih Namanya Hidup Menjalin Mahligai rumah tangga Ini ya Ya kan Atau kalian Yang udah pernah Ada masalah Dalam rumah tangganya Akan kembali Membina Kebahagiaan keluarga Gitu Punya keluarga Yang baru Kayak gitu Oke So apa lagi Nah Di dalam hatimu Gitu Kalian itu Sebetulnya Ya Menurut Katam hatimu Dirimu itu Aku Katanya Hatimu itu Aku Selalu menjadi Seseorang yang Menolong Aku adalah penolong Aku adalah Penyayang Aku tidak akan Sedih Hanya karena Masalah-masalah Yang datang Kepada hidupku Aku akan selalu Bersinar Menyinari hidupku Menyinari orang lain Jadi gini guys Kalau kalian pengen Bisa nyinari hati orang lain Kaliannya Mesti nyalain Sinar dalam hatimu Itu yang Kayak udah redup Ya kan Makanya ditutup tuh Ya kan Kalian itu Adalah bintang Gejora guys Yang Kalau orang tuh Ngeliat kalian tuh Beda aja Sama yang lain Kalian punya penampilan Yang ciri khas kalian Itu gak dimiliki Sama yang lain Ya Tapi kaliannya tuh Gak sadar Kaliannya gak tau Betapa banyak orang-orang Yang mengagumi Yang mencintai Karena ada Energi destar Energi destar itu kan Tau kan Bintang itu kan kayak artis ya Artis itu kan destar kan Ada penampilan Ataupun Segi bicaramu Ataupun dari segi Apapun itu ya Ada kelebihan-kelebihan Yang kalian tuh Mirip-mirip orang-orang Yang bener-bener Berkopenten Orang-orang yang Berkualitas lah gitu Orang-orang yang Bener-bener disini Langka gitu Kalau orang-orang yang Unik Itu unik sih Misalnya Unik itu Di tengah gitu Kalau samudera tuh Di tengahnya unikan Jadi kalau langka Di atasnya unik guys Ya Tapi ya Kadang-kadang Kalau lagi sedih Kita juga Sebagai manusia biasa Ya reda tarot ya Ngalamin juga Kenapa aku bisa ngomong gitu ABCD segala macem Aku udah ngalamin Pasal-pasal dimana Kalian lagi ABCD FG tau Gitu Dan ini Perubahan ini Atau akan Mewujud Kayak gitu Ya Nah terus Ada yang pengen Pindah kerja Pindah Perusahaan Ataupun apa Ataupun pindah Dari hati Satu ke hati yang lain Tapi belum bisa Kalau sam emang Kalian cinta banget Sama seseorang itu Ya kalian harus kuat Ya kan Kalau dianya juga sama-sama Mau Berkorban Ya Stay dulu Gitu ya Kasih kesempatan dulu Karena kita gak pernah tahu ya Bahwa ternyata Orang-orang yang sedang Kalian Fokuskan juga Sebetulnya sama-sama Merasakan hal yang sama Sama-sama gak bisa lepas Dari bayangan-bayanganmu Guys ya Bukan bayangan-bayangan ilusi Tapi Bayanganmu selalu Mampir di Dalam ingatannya Kayak dia mau kemana Ingat kalian Kalian ya Kadang ada yang nanyain ya Kak Kalau misalnya Perasaannya dia kayak gimana Ya sama Ya sama Kalau misalnya Kalian lagi ngerasain hal yang Sama Tiba-tiba nih Ada yang Misalnya Pasangan kamu sakit Kamu ngerasain Kamu tahu gitu Dia tuh sakit Ya berarti kalian udah sehati guys Ya Hati dia ada di hatimu Hatimu ada di hati dia Kayak gitu Sampai-sampai Kalian sama orang lain pun Pergi sama temen pun Belanja pun Dia sebetulnya Jeles Dia gak mau Kalian bahagia Tanpa dia Seperti itulah ya Uniknya hidup ini Hidup itu penuh dengan kebahagiaan Penuh dengan Kedamaya Oke dan Suka cita Disini The bottom of the decknya Sekarang Udah selesai ya Kalian udah Keren banget Udah bisa nyelesaikan Tahap demi tahap Kehidupan Dari mulai Merintis usaha Dari bawah Dari eno Terus Tiba-tiba Menanyak 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 Udah bisa nyelesaikan Udah bisa nyelesaikan Masalah-masalah Yang ada dalam Perusahaanmu Kalian udah bisa Menyelesaikan Hubungan-hubungan Yang toksik Bagus Kalian udah bisa Bertahan sampai hari ini Untuk membahagiakan keluarga Masih bisa Memberi Kepada seseorang Ataupun Anggota keluargamu Siapapun itu Kedua orang tuamu Yang masih Mendapatkan Sesuatu dari kamu Yang ini tuh Udah keren banget Kamu akan menerima Kamu akan menerima Hal yang sama Kamu memberi Kamu akan menerima Seperti itu ya Yang suka diberi Akan memberi Suatu saat Jadi hidup itu Nggak Nggak Kayak Karena sih Diberi terus gitu Ada saatnya Ketulusan Seseorang Yang pernah memberikan Sesuatu Kepadamu Masuk ke dalam jiwa Dan akhirnya Ketika kalian ketemu Seseorang yang membutuhkan Kalian tuh ngasih sama dia Ngebantu Kenapa? Karena ada ketulusan-ketulusan Dari Pase-pase sebelumnya Yang dilakukan oleh Orang-orang yang Pernah nolongin kamu Jadi guys Ketulusan itu Menular Manusia itu Ada dua pase Pase baik Dan buruk Makanya Ngobrol sama orang-orang Yang penting Ngobrol sama orang-orang Yang pintar Yang cerdas Itu ke bawah Pase-pase cerdasnya mereka Kalau kalian ngobrol Sama gosip-gosip Lama-lama nge-gosip Lama-lama suka nge-gosip Nah gitu ya Jadi hati-hatilah Dalam memilih Teman Siapapun itu Amu teman Dalam Bicara Dalam Ngobrol Teman bicara Teman Hebat Teman ngopi-ngopi Kalian harus yang Benar-benar selektif Harus yang Benar-benar membawa Pengaruh yang baik Kayak gitu ya Coba Berapa hari kita Nge-gosip Berapa kalori Berapa vitamin Yang udah dikonsumsi Sama kalian tuh Tiba-tiba Lenyap Ya kan Karena apa Energi habis Ya Kayak gitu Nah sekarang kita lanjut Lanjut ke energi Yang selanjutnya Apa sih yang mau dilakukan Oleh Jodiak Gemini Apa sih rencanamu Tiga hari ke depan Di bulan Agustus Dia bulan penuh Dengan kemerdekaan Guys Ya kita tuh Mesti merdeka ya Merdeka itu Luas sih Konotasinya Kayak merdeka Dari orang-orang Yang bikin kalian tuh Sedih Kayak gitu Banyak lah Mau perdekaan Dari utang-piutang Ya kan Perdekaan Dari rasa Penyesalan Dari rasa Rasa ketakutan Belum apa-apa Udah ada rasa ketakutan Ada yang ketakutan Takut masa depannya Nggak sesuai dengan Apa yang kita inginkan Takut Nggak A Takut nggak B Takut nggak C Segala macemnya Ada ya Oke Apa sih yang kalian Rencanakan Tuh ke depan Oh ada kartu yang lain Dari kartu yang lain Soalnya seperti itu Ada tuh kan Ada tiga orang Ini nih Tiga orang yang Akan datang Kepada kehidupanmu Disini Yang satunya Kesatria Yang selalu Membelamu Dalam suka dan duka Dan disini ada Sifatnya tuh Di bawah kalian Umurnya yang Caldis Yang dia belum dewasa Ada yang selalu Bikin kalian itu Kangen Ataupun dia juga Suka sama kalian Nah disini ada Energi yang Seorang udah Ya mungkin Untuk Finansialnya Bagus Karena ini ada istana Kalian mungkin Akan dibawa ke istananya Hidup bersamanya Ini ada tiga kategori loh Tinggal sih Kalian maunya yang mana Gitu kan Alam itu selalu memberikan Gambaran Memberikan jodoh Itu tujuh kali guys Tujuh kali Datang Mampir Jadi kalau misalnya Kalian tuh Tidak sendiri aja Gitu ya Tidak nikah Sebetulnya ada-ada Tujuh kali Belak-balik dia Tapi tidak digubris Makanya Kalian Itu Kalau misalnya Ada yang pernah Ngajakin kalian Itu nikah ya Empat orang Udah Udah Dideret semuanya Berarti ada tiga lagi Nah Terus ini Ada The judgment Kalian harus Bener-bener sekarang Memutuskan Kutu keputusan tuh Ya apa ya Memutuskan Apa yang akan Kalian ambil Apa sih Yang kalian mau ambil Sesuatu hal Yang membuat Kalian bahagia lah Sesuatu yang bikin Kalian ngerasa nyaman Tuh kan Menghirup udara tuh Di pantai Yang bikin kalian sejuk Nih Kalian pacar nih Bikin kalian sejuk Nggak Kalau bikin kalian sejuk Ya pertahankan Kalau bikin kalian sakit Ya lepaskan nih Ya Lepaskan Ataupun ada yang ingin Bebas dari Energi yang udah bikin Kalian tuh ngerasa Down banget Pengen bebas tuh kan Kesendirian itu Adalah obat yang paling Mujarap Ketika kalian lagi Banyak tekanan dari Orang yang bikin kalian Ngerasa tertekan Itu sendiri Ya kan Terus Tuh akan ada Perayaan Kebahagiaan Ya Atau ada Treat party Juga Kalian Sedih Sakit banget nih Kak Pacar aku selingkuh Kak Atau orang yang Nggak bener Nih guys Kalau pacar kalian Selingkuh Atau orang yang Nggak bener Kalian tuh Mesti bangga Kenapa Mau dibandingkan Atau dia Menang mana Yang orang yang setia Terus dibandingkan Atau orang-orang Yang udah bikin Ngegangguin Hubungan kalian Dia cuma pengganggu Yang nantinya Kayak gini Pacar kalian tuh Bakalan kayak gini tuh Oh my god Aku menyesal banget Udah bikin kalian itu Pergi Jadi kan Seandainya ini terjadi Ataupun sudah terjadi Nih ya Dia akan memohon Kepada Tuhan Berdoa Dia pengen kembali ke kamu Dia tuh berdoa tuh Ya kan Gimana caranya Supaya kamu maafin dia Gimana caranya Supaya dia Bisa mengembalikan Kepercayaannya Gitu kan Ketika orang yang salah Orang yang jahat Ada devil juga Orang yang ingin Mempengaruhi kamu Supaya kamu Itu sedih Mengambil uang-uang Kamu atau apa Gitu ya Dia akan kecarian Kalau kalian udah Pergi ninggalinnya Sendiri Tuhan Kalian sendiri tuh Lihat di belakangnya Bunga-bunga Banyak Bunga-bunga Gitu ya Banyak hal Yang membahagiakan kalian Gitu Masih banyak kebahagiaan Ini kayak misalnya Dia udah nipuin kalian Itu ya Itu berbuah guys ya Akan kembali juga Ke kalian Tapi kalian harus ikhlas Harus pasrah Harus hidup Ya Nanti juga semua Akan diganti Dengan hal yang membahagiakan Ada yang menjadi Lebih spiritual Kak Semenjak ada kejadian Kemarin tuh Aku lebih spiritual Kak Aku lebih Ngedeketin lagi Sama Tuhan Yang Maha Kuasa Ya artinya Disini emang Ada perubahan Yang membuat kalian itu Mampu lewatin semua Gitu Ya kan Nah sekarang Lilin yang ketiga Aku juga bakar lagi Lilin yang ketiga ya Ternyata Dari setiap musibah itu Mendapatkan Satu keberuntungan Ya Eit Keberuntungan Tuh kan Hadir orang baru lagi Menyinari Nih Kalau misalnya gini Kalian tuh disakitin Terus putus Terus punya pacar lagi Atau ada orang Yang ngedeketin kalian Itu Dari Tuhan Lilin Menggambarkan Ada orang yang Udah habis Serdup Ya Tuh Nyala lagi hatinya Allah yang kasih semua Kebahagiaan ini Ya Terus Apalagi tuh Kalian akan Mendapat Tuh kan Tuh kan Kalian akan Mendapatkan Kembali Apapun Yang pernah kalian Hilang dari hidupmu Tuh kan ya Sampai Bener-bener Orang-orang tuh Ngomongin kalian Eh tau gak Dia tuh gini-gini Ngomongin kalian Segala macem ya Padahal dia gak sadar Apinya lagi Apinya pada jatuh Ya kan Membakar dia juga Jadi kalau misalnya Ada Nanti ada orang Yang bikin kalian sedih Ya Sebetulnya dia sedang Membakar sesuatu Yang ada di dalam dirinya Membakar apa Membakar Kebaikan dia Membakar berkahnya dia Ya kan Berkahnya tuh nanti Datang ke kita Dan akhirnya kita Mendapatkan Apa yang kita mau Tuh kan Belanja-belanja gitu guys Beli hadiah atau apa Itu kan sebetulnya Keberuntungan yang hadir Kepada dirimu ini Berupa Rezeki guys Tuh kan Kalian akan dapat kebebasan Kebahagiaan dunia Akan Mampir Kedalam kehidupanmu Kayak gitu Apa yang sudah diberikan Akan kembali Kepada dirimu lagi Kayak gitu ya Sepertinya Mungkin jodohmu Disini adalah orang Yang baik Yang tahu Masalah-masalah Spiritual Soalnya Lilin yang pertama Itu cemburuan Bikin kalian jengkel Kecurigaan Terus sekarang Yang warna hijau Lilinnya Artinya disini Bahwa Kalian ini akan Bersanding Dengan seseorang Yang berspiritual Ya dianya Sudah banyak banget Masalah-masalah Dalam hidupnya Yang akhirnya Dia lebih bisa Mengatasi Masalah-masalahnya Dia dan bisa Mengatasi juga Masalah-masalahmu Ketika orang yang Bisa ngatasi Masalah orang lain Dia sebetulnya Dia udah pernah Banyak mendapatkan Kesakit-kesakitan Kegetiran guys Dalam hidup ini Yang dia ambil Sebagai dokumen Penting dalam jiwa Kayak gitu Oke Sekarang Insya Nama Huruf C F G O N Terus A Terus I Apa lagi ya L U E E Apa lagi L Udah Kayaknya segini aja Oke Disini ada orang Yang ada Di antara kalian Yang suka masak Yang masakannya tuh Enak banget Jadi apapun Yang kalian pasak Selalu bikin Enak aja pokoknya Jadi tangannya itu Tangannya itu Tangan 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 Apa ya Basah gitu guys Jadi Apa yang Yang dipegang Jadi sesuatu Kalau misalnya kalian tuh Join bisnis sama seseorang Suka lancar-lancar aja Misalnya dagang baju Atau apa tuh Jadi laku Laris lah Gitu Apapun 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 gitu ya Yang kalian Ini apa sih Pegang Itu jadi sesuatu Nah terus Disini juga Aku minta maaf ya Sebelumnya Disini mungkin ada yang udah kehilangan Sanak saudara Keluarga Gitu ya Semoga mereka Mendapatkan tempat yang Layak di sisinya Diterima sama baiknya ya Ada beberapa energi disini Yang udah Ditinggalkan oleh Orang yang disayangi Gitu ya Oke Jangan lupa Mendoakan juga Karena mereka butuh doa guys Dari kalian Butuh yang namanya Sesuatu yang bisa Membekali dia Gitu ya Nah tiba-tiba ada Merinding-merinding Di rumah nih Mungkin kita harus banyak Apa Mendekatkan diri Berspiritual Mendoakan Alam arhum Dan alam arhumah Yang mereka mungkin sering Lewat ke rumah kalian Nengokin Kayak gitu ya Apalagi kalau kalian lagi sedih Pasti ada aja Ya yang datang Jadi kalian Kasian jangan sampai Kalian itu Berlarut-larut Ya dalam penderitaan Karena apa Nanti ada yang datang Yang datangnya misalnya Para alam arhum Alam arhumah itu Gak tenang Lihat kaliannya Gak tenang Jadi kalian Mesti selalu bahagia Biar mereka disana Juga bahagia Gitu Jangan lupa doa ya Dan tadi Gimana kalau yang datangnya Yang gak bikin enak Karena energi Putus asa Sedih di depresi itu Makanya sama aku Dihilangin tuh Jangan Gitu kan Sama aja kalian tuh Ngundang sesuatu Yang bikin kalian tuh Lebih terpuruk lagi Nah makanya Tetap ribatkan Tuhan dalam segala hal Karena Energi Tuhan itu Menyembuhkan hati Ya Membebaskan dirimu Dari hal-hal negatif Apa sih kayak Kakak aku takut Kakak ngomongnya kayak gitu Ya Maksudnya energi Kalau misalnya ada yang Gak enak Itu ada energi Dari dirimu yang gak enak Jadi ada aja Ya Energi dari luar yang Come to your home Gitu ya Jadi Jangan sampai lah Nah terus Apalagi Disini Ada yang udah ngerasa Terpaku sama kalian Jadi Nama kalian tuh Dipakuin di dalam hatinya Masa jadi paku Dianya itu ngerasa Udah Namamu terpatri Gitu Udah kayak Namanya Namanya Kalian tuh Misalnya Namanya siapa Gitu Di nama aku Misalnya Marisa Gitu Namanya udah Dipakuin di hatinya Dia gitu Jadi dianya udah Ngerasa cocok Misalnya Namanya siapa ya Selain aku ya Misalnya namanya Brian Adam Kalau perempuan tuh Lita Dewi Apa siapa lagi ya Mela Apa gitu ya Namanya tuh Udah diketik Eh diketik ya Ditulis ya Terus Ditancapin namanya Gitu Dipakuin Jadi ada yang Gak bisa melepaskanmu Walaupun sedetik pun Karena dia udah ngerasa Kamu adalah Satu-satunya orang Yang bisa bikin dia bahagia Jadi dia udah Gak mau ganti-ganti lagi Udah pengen di kamu gitu Dia ingin Berhenti di kamu Kayak gitu Apa lagi Ini Kependeritaanmu Akan segera berakhir guys Kesedihanmu Akan segera Terbayarkan Oleh kebahagiaan Mungkin ini ya Tadi ya Nah terus Ada disini Yang energi Yang udah lama banget Pengen deket Tapi pengen Jadi saudara kalian gitu Pengen yang Bener-bener pengen Bahagia Bisa Kenal Atau kalian tuh Jadi Dia udah bener-bener Percaya banget ya Atau kalian Kayak gitu nih Nah terus juga Ada yang disini Diharuskan ya Untuk Kalau buat cewek ini Buat cewek mungkin ya Jangan lupa Luluran guys Biar kulitnya putih Bersih Bersinar glowing Jangan lupa Merawat diri Terus apa lagi Ada yang Tiba-tiba Di Miss call Kalian Miss call siapa Ataupun kalian Nge-chat siapa Kalian chat siapa Di Gadgetnya kalian Terus Ada yang Kegeeran disini Ada yang Kasian banget sih Sebetulnya Kaliannya biasa Dianya yang Super happy Banget Gitu ya Kayak Dia pens-pens Yang tersembunyi Di dalam Nomor ponselnya Kamu Di dalam Whatsappnya Kamu Kayak gitu ya Oke Mudah-mudahan Semuanya akan Berjalan dengan Langsar Dengan Lancar Lungsur Langsar Karena disini Ada energi Yang Sepertinya Kalian tuh Banyak yang Transfer gitu Guys Yang ngasih hadiah Kayak gitu Tapi kayaknya Ini si Lilin Ininya Enggak kebahagiaannya Dinyalain Karena dia Pink Ada yang Suka sama Kalian tuh Masih di bawah Umurnya gitu Guys Mungkin Kaliannya udah 30-35 Dianya masih SMA Maksudnya baru Keluar sekolah Baru Baru Dia bebas Dari sekolah Baru dapet Ijasa Yang suka sama Kalian Gitu Kalian Oke Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Ada kata-kata Yang tidak dipahami Semoga kalian Mendapatkan pencerahan Disini Semoga kalian Mendapatkan Sesuatu hal Yang lebih baik Dari sebelumnya Selalu dilindungi oleh Allah SWT Jangan lupa juga Untuk bisa memberikan Sesuatu yang bisa Kalian beri Dengan ikhlas Sekecil apapun Pemberian kalian itu Kalau ikhlas Itu menjadi Berkah Berkah hidup Berkah kebahagiaan Berkah umur Berkah Berkah aja deh Pokoknya gitu ya Selamat menikmati